Pemirsa polisi melakukan gelar perkara dalam kasus penganiayaan oleh anak pejabat Dijen Pajak. Sejauh ini polisi telah menetapkan dua tersangka, yakni Mario Dandi Satrio dan rekannya yang merekam penganiayaan itu. Gelar perkara kasus penganiayaan oleh anak pejabat Dijen Pajak digelar polisi sebagai bagian dari proses penyidikan. Polisi membutuhkan waktu sebelum menyimpulkan hasil penyelidikan yang tengah dilakukan. Sebelumnya, polisi sudah menetapkan Mario Dandi Satrio 20 tahun sebagai tersangka penganiayaan. Selain itu rekannya SLM, 19 tahun, yang diduga memprovokasi serta merekam aksi penganiayaan juga menjadi tersangka. Polisi masih mengembangkan kasus untuk mengungkap tersangka lainnya. Kejadian tersebut ada penanganan penyidikan dalam dua peristiwa. Penyidikan ini ada tentunya tahapan yang harus memang dilalui dalam proses penyidikan, yaitu proses formil maupun proses material. Tindakan kekerasan oleh anak pejabat Pajak menarik perhatian publik karena pelaku kerap memamerkan gaya hidup mewah. Ayah pelaku diketahui memiliki harta mencapai 56 miliar rupiah. Kasus ini pun berdampak pada karir Rafael Alun Trisambodo. Dari Jakarta, Tim Liputanai News melaporkan.